Yuhu everybody, kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta. Dengan perkembangan industri game yang sangat pesat di berbagai platform, banyak game PC yang beredar saat ini memiliki grafis yang terasa semakin nyata. Oleh karenanya, spesifikasi yang dibutuhkan menjadi semakin berat. Meskipun begitu, tidak sedikit game yang menawarkan grafis dan gameplay yang bagus dengan spesifikasi yang bisa dibilang rendah. Jadi, jangan khawatir buat kalian yang mempunyai laptop atau PC dengan spesifikasi mid-end maupun low-end. Karena di video ini, ada beberapa game yang cocok buat kalian mainkan dengan spesifikasi ya bisa dibilang rendah lah ya. Penasaran apa aja gamenya? Nah, pada video kali ini, saya sudah merangkum beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang gak kalah seru. Sebelum lanjut ke inti videonya buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat update seputar game PC ringan dari channel ini. Medieval to Total War Medieval to Total War merupakan game RTS turn-based yang dideveloperi oleh Creative Assembly dan dipublish oleh Sega. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. The Settler 4 The Settler 4 merupakan game RTS City Building yang dideveloperi oleh Bluebyte dan dipublish oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2001 dan ada di platform Microsoft Windows, iOS, dan Android. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Heroes of Mike and Magic 5 Heroes of Mike and Magic 5 merupakan game turn-based strategi RPG yang dideveloperi oleh Nival Interactive dan dipublish oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows dan OS X. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Richard Burns Rally Richard Burns Rally merupakan game sim racing yang dideveloperi oleh Warthog Games dan dipublish oleh Sky Game. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini multiplayer dan single player. Deer Hunter 2005 Deer Hunter 2005 adalah game sport yang dideveloperi oleh ShotLogic Studios dan dipublish oleh Atari. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Velvet Assassin Velvet Assassin merupakan game style yang dideveloperi oleh Reply Studios dan dipublish oleh ShotPick Games. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows, Xbox 360, dan Mac OS X. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Velvet Assassin merupakan game style yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Pemain harus bersembunyi di balik bayangan agar tidak terdeteksi. Sebagai game berbasis style, pencahayaan memainkan beran yang penting. HUD digabarkan sebagai berbagai warna seperti ungo, putih, dan merah. Ungu berarti dia tersembunyi di balik bayangan dan tidak terlihat oleh musuh. Putih berarti dia terkena cahaya tetapi belum terdeteksi. Merah berarti dia telah terlihat dan musuh mencari posisinya. Jika dia terdeteksi, ada dua pilihan yang harus dipilih oleh pemain yaitu melawan atau melarikan diri. Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth adalah game survival horror yang dideveloperi oleh Head First Productions dan dipublish oleh PT SDAH. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Gameplay awal Call of Cthulhu Dark Corner of the Earth terdiri dari pelarian dan penghindaran tanpa senjata bersama dengan eksplorasi-investigasi. Meskipun begitu, pertarungan gaya FPS diperkenalkan kemudian. Seperti kebanyakan video game survival horror, amunisi terbatas dan harus disimpan dengan hati-hati untuk situasi ketika ia, kerega itu benar-benar sangat dibutuhkan. Kadang-kadang mengharuskan pemain untuk menghindari pertempuran bahkan ketika bersenjata. Game ini secara keseluruhan memiliki skrip yang berat dan sangat linier, dengan hanya satu jalur melalui bab dari awal hingga akhir, berbeda dengan beberapa game survival horror lainnya. Pro Evolution Shocker 6 Pro Evolution Shocker 6 merupakan game sport yang dideveloperi oleh Konami dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini, single player dan multiplayer. Vechong adalah game taktikal first-person shooter yang dideveloperi oleh PT Deron dan dipublis oleh Gathering of Developer. Game ini dirilis pada tahun 2003 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang bisa dimainkan dari game ini, single player dan multiplayer. Player mengambil peran sebagai Steve Hawking dan ditugaskan di camp pasukan khusus Amerika Serikat di lokasi strategis Nui Pek di Vietnam. Hawking dan timnya menjalankan serangkaian misi melawan Vechong dan pasukan Vietnam. Need for Speed Pro Street Need for Speed Pro Street merupakan game racing yang dideveloperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini, single player dan multiplayer. Need for Speed Pro Street merupakan game balap di mana pemain harus menyetel dan mengendarai mobil di berbagai track balap. Meskipun ini game bukan sim racing, mobil ditangani dengan cara yang lebih realistis daripada game Need for Speed sebelumnya. Pemain berperan sebagai Ryan Copper, mantan pembalap jalanan yang mengikuti serangkaian acara showdown yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi balap. Setiap acara terdiri dari sejumlah balapan di mana pemain harus bersaing dengan lawan yang dikendalikan oleh komputer untuk mendapatkan poin dan uang tunai. Poin ini memungkinkan pemain untuk membuka acara yang lebih menantang dan maju melalui permainan. Sementara uang tunai dapat digunakan untuk membeli atau meningkatkan mobil. Tujuan keseluruhan dari game ini adalah untuk menghadapi sejumlah pembalap elit yang disebut Kings. Dengan mengalahkan setiap raja secara individual, Copper akan dinobatkan sebagai raja jalanan. 25 to Life 25 to Life merupakan game terpesen shooter yang didevelopperi oleh offline software dan dipublish oleh iTunes Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Viva 2004 Viva 2004 merupakan game sport yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Mount & Blade Warband Mount & Blade Warband merupakan game action RPG strategi yang didevelopperi oleh Tailworld Entertainment dan dipublish oleh Paradox Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Mount & Blade Warband merupakan game sandbox RPG yang berlangsung di tanah abad pertengahan Kalradia. Di awal game, pemain dapat menyesuaikan karakter mereka sendiri. Lord of the Ring Battle for Middle Earth Lord of the Ring Battle for Middle Earth merupakan game RTS yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Command & Conquer 3 Tiberium Wars Command & Conquer 3 Tiberium Wars merupakan game RTS yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, Xbox 360, dan macOS. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Command & Conquer 3 menampilkan aspek gameplay yang kembali dari seri sebelumnya. Pemain mengawasi aksi, memerintahkan beberapa unit bergerak dan menyerang target. Halaman konstruksi dan basis bergerak adalah platform pusat dari mana pemain membangun struktur lain. Struktur tertentu kemudian dapat menghasilkan unit dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendanai pembangunan berkelanjutan struktur dan unit. Biasanya tujuan utama pemain adalah mengalahkan musuh dengan menyerang dan menghancurkan markas mereka sambil mempertahankan. Alien Shooter 2 Reloaded Alien Shooter 2 Reloaded merupakan game top-down shooter yang didevelopperi oleh Sigma Team dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Alien Shooter 2 berisi banyak peningkatan dibandingkan pendahulunya Alien Shooter. Pemain sekarang memiliki pilihan 8 karakter untuk dipilih, statistik masing-masing karakter dan perlihatan awal berbeda satu sama lain. Statistik ini mempengaruhi misalnya jenis senjata yang mungkin digunakan pemain dan seberapa efektif atau jumlah maksimum hit point yang dapat dimiliki pemain. Pemain bisa mendapatkan poin pengalaman untuk membunuh musuh dan menyelesaikan tujuan. Setelah mendapatkan poin pengalaman yang cukup, pemain mendapatkan level baru dan diizinkan untuk meningkatkan statistik mereka. Cold Fear Cold Fear merupakan game survival horror 3% shooter yang didevelopperi oleh Darkwood dan dipublis oleh Ubisoft. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Cold Fear merupakan game survival horror yang dimainkan dari perspektif orang ketiga. Musuh utama dalam game ini adalah tentara bayaran Rusia dan berbagai jenis makhluk seperti zombie yang dikenal sebagai Exos. Itu makhluk yang diciptakan sebagai hasil dari percobaan yang gagal. Titan Quest Titan Quest adalah game action RPG yang berlatar di dunia kuno. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan didevelopperi oleh Iron Lore Entertainment, dipublis oleh THQ. Di game ini, pemain bisa mendapatkan poin pengalaman dengan cara mengalahkan musuh dan menyelesaikan quest yang diberikan NPC. Poin yang dikumpulkan nanti bisa digunakan untuk meningkatkan skill karakter dan juga bisa digunakan untuk meningkatkan atribut karakter. Jika pemain mati, otomatis bakal respon kembali di area yang sudah ditentukan. Misi di game ini dibagi menjadi dua yaitu misi utama dan misi sampingan, atau sering disebut dengan main mission dan side mission. Silent Hill 3 Silent Hill 3 merupakan game survival horror yang didevelopperi oleh Konami dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2003 dan ada di platform Microsoft Windows dan PS2. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Silent Hill 3 merupakan game survival horror di mana pemain mengontrol karakter yang bernama Header, seorang remaja yang terbangun dari mimpi buruknya yang tanpa disadari, dia berada di pusat perbelanjaan dan mencoba untuk pulang. Aspek di game ini gak jauh beda dengan dua game sebelumnya, dengan alur game yang dimainkan dari perspektif orang ketiga dengan elemen pertempuran, eksplorasi, dan teka-teki. Scarface Scarface merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh Radical Entertainment dan dipublis oleh Vivendi Games. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. World Racing 2 World Racing 2 merupakan game racing yang didevelopperi oleh Sinetik dan dipublis oleh Playlogic Entertainment. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, Xbox, dan PS2. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Dawn of Magic Dawn of Magic Dawn of Magic merupakan game action RPG yang didevelopperi oleh Skyfall Entertainment dan dipublis oleh OneSea Company. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dawn of Magic menampilkan engine permainan perspektif orang ketiga. Dunia pada game ini terdiri dari peta area yang dihubungkan oleh portal. Pemain dapat memilih dari 4 karakter awal yang disediakan oleh game. Saat karakter pemain memperoleh pengalaman dan level, pemain dapat meningkatkan atribu dasar, keterampilan di berbagai bidang seperti pertempuran melee, perdagangan, kerajinan, dan kecakapan di 12 sekolah sihir permainan. World in Conflict World in Conflict merupakan game RTS yang didevelopperi oleh Massive Entertainment dan dipublis oleh Vivendi Games. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. World in Conflict berfokus pada gameplay taktik real time dengan cara yang mirip dengan Ground Control, sebuah game yang juga dikembangkan oleh Massive Entertainment, di mana pemain menyebarkan unit ke medan perang dan harus menggunakannya dengan hati-hati untuk mencapai kemenangan, memanfaatkan aset pendukung untuk lebih membantu mereka. Total Overdose Total Overdose adalah game ter-person shooter yang didevelopperi oleh Deadline Games dan dipublis oleh SGI Games. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Total Overdose merupakan game action adventure open world ter-person shooter. Pemain berperan sebagai Ramiro, Tommy, dan Ernesto. Karakter yang paling sering kita pakai adalah si Ramiro, sedangkan Tommy dan Ernesto hanya bisa dimainkan di dua misi awal. Game ini memparodikan trilogi Mexico karya dari Robert Rodriguez. 8. Star Wars Republic Commando Star Wars Republic Commando adalah game taktikal shooter FPS yang didevelopperi oleh LucasArts dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di beberapa platform yaitu Microsoft Windows, PS4, Xbox, dan Nintendo Switch. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Game ini menampilkan beberapa elemen yaitu FPS dan HUD yang menunjukkan helm karakter pemain dengan pelindung taktis. Pemain bertindak sebagai pemimpin dergo dari empat pasukan elit. Rogue Trooper Rogue Trooper merupakan game third-person shooter yang didevelopperi oleh Rebellion Development dan dipublis oleh Eidos Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Need for Speed Pro Street Need for Speed Pro Street merupakan game racing yang didevelopperi oleh EA dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Need for Speed Pro Street merupakan game balap di mana pemain harus menyetel dan mengendarai mobil di berbagai track balap. Meskipun ini game bukan sim racing, mobil ditangani dengan cara yang lebih realistis daripada game Need for Speed sebelumnya. Pemain berperan sebagai Ryan Copper, mantan pembalap jalanan yang mengikuti serangkaian acara showdown yang diselenggarakan oleh beberapa organisasi balap. Setiap acara terdiri dari sejumlah balapan di mana pemain harus bersaing dengan lawan yang dikendalikan oleh komputer untuk mendapatkan poin dan uang tunai. Poin ini memungkinkan pemain untuk membuka acara yang lebih menantang dan maju melalui permainan. Sementara uang tunai dapat digunakan untuk membeli atau meningkatkan mobil. Tujuan keseluruhan dari game ini adalah untuk menghadapi sejumlah pembalap elit yang disebut Kings. Dengan mengalahkan setiap raja secara individual, Copper akan dinobatkan sebagai raja. Medieval to Total War Medieval to Total War merupakan game RTS yang dideveloperi oleh Creative Assembly dan dipublish oleh Sega. Game ini dirilis pada tahun 2006 dan ada di platform Microsoft Windows, macOS, dan Linux. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Torchlight merupakan game action hack and slash dungeon RPG yang dideveloperi oleh Runic Games dan dipublish oleh Perfect World. Game bertema fantasi ini berlatar di kota fiksi Torchlight, Goa, dan Dungeons. Pemain mengunturkan karakter seorang pahlawan yang menjelajahi Dungeons, melawan sejumlah musuh, dan mengumpulkan peralatan emas dan jarahan lainnya. Game ini juga memiliki satu kota yang berfungsi sebagai penghubung, di mana pemain dapat kembali untuk membeli dan menjual item kepada NPC. Tom Clancy Splinter Cell Tom Clancy Splinter Cell adalah game style yang dideveloperi oleh Ubisoft dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2002 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Fokus utama dan ciri khas gameplay Splinter Cell terdapat pada penggunaan mode style. Dengan penekanan kuat pada cahaya dan kegelapan, pemain didorong untuk bergerak melalui bayang-bayang untuk penyembunyian bila memungkinkan. Spell Force 2 Spell Force 2 merupakan game RTS RPG yang dideveloperi oleh Venomik dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Spell Force 2 adalah game strategi real-time dan RPG yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga. Di dalam game, pemain mengambil peran karakter yang mereka buat untuk menjelajahi beberapa peta, melakukan pencarian dan membunuh monster, meningkatkan keterampilan, dan membuka kunci kemampun untuk menggunakan peralatan baru. El Matador El Matador merupakan game third-person shooter yang dideveloperi oleh Plastic Reality Technologies dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Pemain mengontrol agen DAE Victor Corbett untuk melawan narkomafia di Kolombia. Gameplay-nya mirip dengan game Max Payne. Pemain dapat menggunakan waktu bulat dan melakukan shooting dodge dengan membidik. Dimungkinkan juga untuk menggunakan senjata ganda. Game ini memiliki fisik realistis dan lingkungan yang dapat dirusak. Game ini juga menampilkan pertarungan boss, dengan boss disorot dengan pengukur kesehatan di bawah potret mereka. S.A.S. Secure Tomorrow S.A.S. Secure Tomorrow merupakan game FPS yang dideveloperi oleh City Interactive dan dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Di game ini, pemain memimpin dua unit SHS tujuan utamanya adalah untuk mengamankan pemerintah Inggris dari ancaman teroris. Sebentar itu, seorang penjahat terkenal di pemimpin kelompok teroris melarikan diri dengan penyelamatannya dari penjara dengan keamanan tertinggi. Contract Jack Contract Jack merupakan game FPS yang dideveloperi oleh Monolet Production dan dirilis pada tahun 2003 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Game ini mengikuti John Jack, seorang pembunuh profesional yang direkrut oleh HARM, sebuah organisasi kriminal yang menjadi pusat serial No One Left Forever. Alur cerita kontrak Jack diatur antara game No One Left Forever dan No One Left Forever 2. True Crime Street of LA True Crime Street of LA merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Luxo Flag dan dirilis pada tahun 2003 di platform Microsoft Windows, Xbox, dan PS2. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. True Crime adalah game aksi petualangan dunia terbuka yang dimainkan dari sudut pandang orang ketiga, di mana pemain mengontrol detektif Nicholas Kang dari IOD, unit otonom yang dipilih sendiri oleh LAPD, YASA. Game ini melibatkan empat jenis misi utama, masing-masing dengan aspek game uniknya sendiri, yaitu menembak, berkelahi, sembunyi-sembunyi, dan mengemudi. Di banyak level permainan, bahkan jika misi gagal, alur cerita akan berlanjut terkadang dengan cutscene pembuka yang berbeda untuk level berikutnya. Cross Racing Championship 2005 Cross Racing Championship 2005 merupakan game racing yang dideveloperi oleh Invictus Game dan sekaligus publisher-nya. Game ini dirilis pada tahun 2005 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Sudeki Sudeki merupakan game action RPG yang dideveloperi oleh Climax Studios dan dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows dan Xbox. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Sudeki merupakan game action RPG di mana pemain mengendalikan hingga 4 karakter, menjelajahi berbagai lokasi termasuk kota, daerah pedesaan, dan jalan, hutan belantara, kuil bawah tanah, dan tambang dari sudut pandang orang ketiga. Selama eksplorasi, party dapat berinteraksi dengan karakter NPC, memecahkan wadah untuk menemukan item, berinteraksi dengan pedagang lokal, pandai besi, dan menemukan peti harta karun. Setiap karakter memiliki bar kesehatan khusus dan bar poin keterampilan yang memperkuat sihir dan gerakan khusus mereka. Saat mereka maju dalam game mengalahkan musuh dan menyelesaikan pejarian, anggota party dihargai dengan poin pengalaman. Setelah menaikkan level, mereka memperoleh poin kemampuan untuk diinvestasikan di salah satu dari 4 statistik karakter, yaitu kesehatan, kekuatan serangan, durasi, dan efektivitas keterampilan, atau membeli kemampuan tempur baru. Shoulder of Fortune Payback Shoulder of Fortune Payback merupakan game FPS yang dideveloperi oleh Cauldron dan dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Shoulder of Fortune Payback adalah game first person shooter dan angsuran ketiga dari seri game Shoulder of Fortune. Tidak seperti dua game Shoulder of Fortune sebelumnya yang dikembangkan oleh Raven Software menggunakan engine Quake 2 dan Quake 3. Payback dikembangkan oleh Cauldron HQ yang dikembangkan dengan engine clock anti internal Cauldron yang digunakan dalam first person shooter mereka sebelumnya, yaitu Kesser. Cerita dimulai setelah tentara bayaran lepas Thomas Mason yang dihanati oleh rekannya selama misi. Dia bersumpah akan membalas dedem terhadap organisasi teroris di seluruh dunia yang mencap semua operasinya dengan tattoo yang sama di leher mereka. Scrapland Remastered Scrapland Remastered merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Mercury Steam dan dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Kisah Scrapland berlatar di dunia berpenduduk robot dengan nama yang sama juga dikenal oleh penduduk sebagai Shimera yang tampak seperti asteroid raksasa yang diilustrasikan secara luas sebagai kota metropolis dan dikelilingi oleh medan energi skala dunia dan cincin orbital yang keduanya digunakan untuk mengontrol masuk dan keluar dari planet ini. Dimetric Path of Neo Dimetric Path of Neo merupakan game action adventure yang dideveloperi oleh Shiny Entertainment dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Dimetric Path of Neo memungkinkan pemain untuk berpartisipasi dalam banyak adegan aksi utama dalam film. Di awal game, pemain berperan sebagai Thomas Anderson dan tidak memiliki kekuatan apapun yang nantinya akan ditemukan karakter sebagai Neo. Pemain harus menemukan jalannya dengan sembunyi-sembunyi dan berkelahian dasar. Saat game berlanjut, pemain mempelajari keterampilan dan teknik baru melengkapi Neo untuk pertarungan terakhir dengan Agent Smith. Sejumlah senjata tersedia di dalam game terdiri dari senjata jarak dekat termasuk berbagai jenis pedang, tongkat, dan es krimas dan senjata api, senapan serbu, senapan mesin ringan, pistol, dan lain-lain. Game ini juga memungkinkan pemain untuk bertemu banyak karakter dalam film termasuk Trinity, Morpheus, dan Merovingian. Sniper Art of Victory Sniper Art of Victory merupakan game FPS yang dideveloperi oleh City Interactive dan dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Sniper Art of Victory terdiri dari serangkaian misi di mana pemain harus menyelesaikan sejumlah tujuan untuk menyelesaikannya dengan sukses. Sebelum memulai setiap misi, pemain dapat membaca perintah di layar pemuatan. Selama game berlangsung, peta adalah alat yang sangat penting yang menunjukkan lokasi tujuan, tempat tujuan, titik lokasi penembak jitu, dan juga menunjukkan apakah unit musuh dalam keadaan siaga. Game ini menggunakan sistem balistik canggih yang memperhitungkan angin, penurunan peluru, dan pernafasan. Tomb Raider Legend Tomb Raider Legend merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Crystal Dynamics dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Tomb Raider Legend merupakan game action-adventure single player di mana pemain mengontrol larak kruf dari sudut pandang orang ketiga melalui delapan level yang ditetapkan di tujuh lokasi di seluruh dunia. Tomb Raider Anniversary Tomb Raider Anniversary merupakan game action-adventure yang dideveloperi oleh Crystal Dynamics dan dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox 360. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player. Tomb Raider Anniversary merupakan game action-adventure single player di mana pemain mengontrol protagonis larak kruf dari sudut pandang orang ketiga melalui 14 level yang ditetapkan di 4 lokasi di seluruh dunia. Larak kruf dapat melompat, memanjat, dan bergantung di sepanjang tepian dan tiang atau tangga vertikal, merangkak melalui ruang kecil, dan berayun di tali dan tiang horizontal. Bus Driver Bus Driver merupakan game simulasi yang dideveloperi oleh SGS Software dan dirilis pada tahun 2007 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player. Dalam game Bus Driver, tugas pemain adalah untuk mengangkut penumpang di sekitaran kota yang menarik dan realistis. Pemain harus berkendara ke jadwal pada rute yang direncanakan, sambil mematuhi peraturan lalu lintas dan berhati-hati untuk tidak mengecewakan atau melukai penumpang. Hal ini membuat game Bus Driver tidak seperti game mengemudi lainnya. Pengalaman mengemudi bus sangat berbeda dengan membarah di sirkit balap. Bus Driver menawarkan 12 jenis bus yang berbeda untuk dikendarai, lingkungan kota yang luas dengan berbagai distrik, dan 30 rute dengan berbagai kondisi cuaca yang ditetapkan pada waktu yang berbeda dalam sehari. Operation Materiarsy Operation Materiarsy merupakan game FPS yang didevelopperi oleh Madia Entertainment dan dirilis pada tahun 2005 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Berlatar pada abad ke-24, umat manusia telah membentuk dirinya menjadi federasi bumi dan telah menjelajahi beberapa planet lain. Namun sekitar tahun 2350, virus misterius merusak planet Colonia Velia, menargetkan hanya betina dan populasi. Mereka diubah menjadi mesin pembunuh brutal sedangkan jantan diperbudak untuk digunakan sebagai makanan atau sebagai sujek eksperimen genetik. Game dimulai tujuh tahun dalam konflik ketika karakter pemain, serisan senior Paul Armstrong dari federasi mendapatkan dirinya dipaksa untuk menghadapi Velian ketika mereka menyerang kapalnya. Dreamfall The Longest Journey Dreamfall The Longest Journey merupakan game adventure yang didevelopperi oleh Funcom dan dirilis pada tahun 2006 di platform Microsoft Windows dan Xbox. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode single player. Sepanjang game, pemain secara bergantian mengontrol empat karakter yaitu Brain, Zoe, April, dan Kian dari sudut pandang orang ketiga untuk menjelajahi berbagai lokasi, mengumpulkan dan menggambungkan item, dan memecahkan teka-teki. Sistem antarmuka sederhana tanpa HUD selain tumbuh yang memicu berbagai interaksi. Pemain dapat berinteraksi langsung dengan karakter atau mendengarkan melalui sistem jarak jauh, dimungkinkan untuk mengoping percakapan tertentu di kejauhan, meskipun ini jarang digunakan dalam keseluruhan pod. Enter The Matrix Enter The Matrix merupakan game action-adventure yang didevelopperi oleh Shiny Entertainment dan dirilis pada tahun 2003 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Enter The Matrix memberi pemain kendali atas dua karakter pendukung dari Reloaded dan Revolution. Pemain berperan sebagai Noebel atau Ghost yang masing-masing memiliki sedikit variasi selama cerita mereka. Sebagian besar level melibatkan pengontrolan pemain dalam perspektif orang ketiga, menggunakan senjata, dan keterampilan bertarung untuk mengalahkan lawan, dan menyelesaikan tujuan level. Setiap saat, pemain dapat mengektifkan waktu peluru yang disebut fokus untuk memperlambat waktu, memberikan pemain kemampuan untuk melakukan tindakan seperti menembak di udara, dan melindari peluru. Beberapa level melebatkan pertarungan seni belah diri satu lawan satu melawan lawan tunggal. Code of Honor 2 Code of Honor 2 merupakan game FPS yang dideveloperi oleh City Interactive dan dirilis pada tahun 2008 di platform Microsoft Windows. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Game ini menceritakan tentang pulau kerajaan bekas sejahat Perancis yang terkenal dengan penjara paling mengerikan. Penjara ini ditutup ketika sebuah pabrik dibangun pada abad ke-20 yang akhirnya menjadi laboratorium rahasia dengan reaktor nuklir di dalamnya. Untuk menyerang pangkalan rahasia, teroris yang dipimpin oleh Jenderal Mendoza tiba di pulau itu. Pemerintah mengirim unit pasukan khusus legion asing untuk menghadapi mereka yang bertugas untuk menghancurkan teroris dan menetralisir Mendoza. Counter Strike Counter Strike adalah game FPS yang dideveloperi oleh Valve dan dirilis pada tahun 2000 di platform Microsoft Windows, Xbox, OS X, dan Linux. Game ini hanya dapat dimainkan dalam mode multiplayer. Counter Strike merupakan game FPS yang pemainnya bergabung dengan tim teroris atau tim kontr teroris. Setiap tim berusaha untuk menyelesaikan tujuan misi mereka dan atau menghilangkan tim lawan. Setiap putaran dimulai dengan kedua tim yang spawn secara bersamaan. Sama pemain hanya memiliki satu kehidupan secara default dan mulai dengan pistol serta pisau. The game ini terdapat beberapa mode tergantung pada jenis letah dan berikut beberapa contoh mode yaitu penangkal bom, penyelamatan Sandra, dan pembunuhan. The Sims 2 The Sims 2 merupakan game simulasi yang dideveloperi oleh Maxis dan dirilis pada tahun 2004 di platform Microsoft Windows, PS2, dan Xbox. Game ini dapat dimainkan dalam mode single player maupun multiplayer. Bagian utama dari game ini adalah untuk memimpin sim dari awal hidup sampai mati. Pemain dapat memilih antara memindahkan covering yang sudah jadi, memindahkan rumah tangga ke kaveling yang belum dibangun atau membangun gedung di atas kaveling kosong. Satu hal baru dari The Sims adalah Yayasan. Game ini berisi beberapa tetang sosial terikat waktu yang memberikan hadiah jika berhasil. Sims dapat mengadakan pesta untuk mendapatkan poin aspirasi atau mengundang kepala sekolah untuk makan malam yang nantinya bisa mendaftarkan anak-anak mereka di sekolah swasta. Ekspansi memiliki mini game baru seperti menjalankan rumah Yunani di universitas atau berkencet di kehidupan malam. Oke, itulah tadi beberapa game PC ringan dengan minimum spesifikasi yang rendah namun memiliki kualitas yang gak kalah seru. Nah, dari beberapa game yang gue sebutin tadi kalian udah pernah namatin atau gak minimal mainin gamenya kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Dan juga buat kalian yang ngerasa ada game yang belum saya masukkan ke list ini kalian bisa share di kolom komentar di bawah. Mungkin videonya sampai disini saja. Terima kasih buat kalian yang sudah meluangkan waktu kalian buat nonton video ini. Like video ini kalau kalian suka dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton ketemu lagi di video berikutnya. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax